oke teman-teman ketemu lagi di channel bebas semua tutorial nah di depan saya ini ada sebuah paket ya teman-teman yang dimana baru saja datang nah isi paket ini adalah sebuah handgrip teman-teman handgrip rcb yang dimana nanti akan saya coba pasang di motor bitf1 saya oke sebelumnya ini kita unboxing terlebih dahulu nah ini paketnya teman-teman yaitu handgrip rcb ini saya beli di shopee teman-teman dengan harga kurang lebihnya Rp60.000an nah ini ada setang jalunya untuk setang jalunya ini bukan dari rcb ya teman-teman ini saya lepas terlebih dahulu oke ini tampilannya ya untuk handgrip nya oke kita cek terlebih dahulu untuk bagian setang jalunya disini dari pas big ya teman-teman ini warna biru saya sesuaikan dengan warna handgrip nya karena handgrip nya disini saya pesan warna biru ya teman-teman ini yang HG55 teman-teman ya karena untuk handgrip ada yang 65 ada ada yang HG55 dan selanjutnya saya akan mencoba untuk memasangnya langsung di motor bitf1 saya ya teman-teman oke teman-teman untuk handgrip awalnya juga memang sudah ada dan variasi ya warna kuning nah disini saya mencoba untuk menggantinya dengan warna biru saya sesuaikan dengan handlenya handlenya warna biru rcb ini juga handgrip nya sama ya teman-teman dan ini untuk bagian sebelah kanannya ya ya teman-teman ini udah kelihatannya jelek banget ya teman-teman akan coba saya ganti dengan rcd dan ini hasilnya teman-teman setelah diganti ya ini lumayan agak enak agak empuk juga kemudian untuk setang jalunya juga lumayan ya teman-teman presisi dipasangnya dan untuk di bagian kanan pun untuk setang jalunya ketika dipasang tidak menggencet di bagian handgrip ya teman-teman jadi untuk proses tarik gas juga enak ya ini langsung kembali kita teman-teman ketika ditarik gas pokoknya mantap temen-temen dan saya akhiri videonya jangan lupa dukung channel ini dengan dengan cara like comment dan subscribe terima kasih abone ol